baru retail, shopping mall, dan yang jual-beli yang sifatnya hilir mudik, orang keluar masuknya, silih berganti, dan seterusnya. Nah nanti kepada toko-toko retail atau mall yang diizinkan, satu, wajib menyiapkan surat pernyataan bahwa kami memahami peraturan protokol kesehatan di AKB ini, kan begitu ya, kalau kami melanggar, kami siap disangsi, dan kami menitipkan satu orang sebagai gugus tugas di toko itu. Jadi nanti kalau ada polisi merazia, dia akan nanya mana surat pernyataan dan siapa yang jadi gugus tugas di sebuah mall ini, yang mengatur menjadi manajer penanganan COVID di mallnya, dan seterusnya. Nah ini pola-pola ini akan dilakukan. Jadi artinya tidak gurung gusuh, tidak buru-buru, bertahap, tetap waspada, termasuk misalkan Pak Pariwisata bagaimana di zona yang biru, kalau di zona kuning tutup, kalau di zona biru boleh buka, tapi individual turis, jadi wisatawan yang datang sendiri, dia hiking, jadi wisata keluarga belum boleh dulu di tahap satu. Pak bagaimana dengan urusan pendidikan, pesantren, sekolah. Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali walaupun sudah zona biru, karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan, ini anak-anak harus paling utama, kita utamakan keselamatannya. Jadi dari pentahapan AKB ini, sekolah itu mungkin terakhir, sampai kami betul-betul yakin tidak ada ancaman luar biasa, baru wacana sekolah kembali itu mungkin di terakhir, tidak di sekarang. Saya kira itu, kemudian kami akan melakukan pengetatan pengawasan, kami akan merilis ambulan-ambulan yang di dalamnya ada alat rapi tes. Jadi di 60 persen wilayah yang AKB, akan hadir mobil-mobil ambulan, yang nanti memper-memper ke toko, ke mall, ke kerumunan kan, untuk melakukan tes. Inilah cara kami memastikan apakah yang namanya AKB ini, jangan sampai menghilangkan kewaspadaan. Nah berita baiknya di Jawa Barat, bulan depan produk-produk testingnya bisa buatan Jawa Barat, tidak perlu impor lagi. Jadi PCR produksi biofarma sudah tersedia, alat rapi tes yang berkualitas buatan ITB-UMPAD juga sudah tersedia walaupun terbatas. Dan jangan kaget, kalau nanti angka-angkanya ternyata kurang baik, maka kami akan melakukan PSBB pengetatan lagi. Jadi saya bilang tadi kepada wali kota bupati, jangan senang dulu ya, kalau tidak waspada, kalau tidak bertahap, tiba-tiba biru ke kuning, kuning ke merah kan begitu ya, maka dijaga perbatasan, dijaga kedisiplinan dan lain-lain. Dan terakhir dari saya, kepada yang sudah siap di tanggal 1 Juni, hari Senin silahkan, kepada yang belum siap jangan dipaksakan mengikuti kesiapan sosial politik di wilayah masing-masing. Dan polisi, sesuai arahan Pak Jokowi, Presiden, akan mengawal selama 14 hari AKB ini, adaptasi kebiasaan baru. Ada 21 ribu yang petugas, 17 ribu dari kepolisian, dan sekitar 4 ribu dari TNI yang akan mengawal. Beliau-beliau sudah menyiapkan gugus tugas. Jadi selama AKB, di 60 persen wilayah Jawa Barat, jangan kaget nanti ada polisi TNI di dalam mal, kira-kira gitu ya. TNI Polri nempel di acara sosial atau di acara ibadah, semata-mata ingin memastikan tiga hal, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu terlaksana. Jepang itu berhasil kasusnya turun karena pakai masker, menurut ilmiahnya. Nomor satunya bukan cuci tangan, tapi ternyata pakai masker yang paling berhasil menurunkan. Korea Selatan juga sama dan lain sebagainya. Saya kira mudah-mudahan semua ini sudah bisa kami jawab bahwa 60 persen memulai new normal, AKB, 40 persen melanjutkan PSBB parsial dengan dua waktu, Bodebek 4 Juni, 7 lainnya di tanggal 12 Juni. Mudah-mudahan informasi ini clear, kami proporsional, berdasarkan keilmiahan, kami tetap waspada, dan kami tetap bertahap, dan kami himbau. Sekali lagi, warga untuk perlahan-lahan, tidak melakukan euforia, itu sudah titip kepada Pak Kapolda. Jangan sampai ada warga yang salah menafsirkan apa yang kami niatkan ini, sehingga ada tindakan-tindakan yang merusak kemajuan gugus tugas Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan COVID. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Cukup. Saya Wilam dari CNN, Pak Ridwan Kamil. Ingin menanyakan tentang tes masalah. Baik, memirsa, baru saja kita saksikan pernyataan pers yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan perpanjangan PSBB di Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!